9 Star Hegemon Body Arts Season 485, Sukuroh Bulu Tamu terhormat akan datang, tapi Yuluo ada di tengah celah, dan aku tidak bisa menyambutnya jauh-jauh. Mohon maafkan saya. Suara wanita bangsawan itu lembut dan manis, seperti angin musim semi, dan nafas yang dipancarkannya terhormat dari hati. Wanita itu adalah kepala klan, tapi dia membungkuk pada Long Chen dan memberi hormat. Long Chen buru-buru membalas hormat, senior, kamu mematahkan Long Chen, dan Long Chen datang dengan gegabu untuk mengganggumu saat mundur. Aku sungguh minta maaf. Long Chen tidak menyangka bahwa Patriar Klan Yuling akan keluar dari retret untuk menyambutnya, dan Long Chen tiba-tiba sedikit tersanjung. Patriar Klan Yuling ini memiliki aura alami dan kekuatan yang tak terduga, tetapi Long Chen yakin bahwa kekuatannya pasti lebih kuat daripada Wakil Ketua Sekte Zichen Sekte. Pria yang sangat kuat, yang secara pribadi menyapanya, yang menggerakkan Long Chen dan merasa sedikit malu. Sama-sama, tamu terhormat, roh bulu adalah penjaga roh kupu-kupu, dan Anda adalah orang yang diberkati oleh roh kupu-kupu. Kami akan mendukung Anda sama seperti kami mendukung roh kupu-kupu, jika Anda memiliki kebutuhan, Klan Yuling kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Patriar Klan Yuling memandang Long Chen dengan ekspresi tulus. Long Chen tidak menyangka bahwa ketika dia secara tidak sengaja menyelamatkan seorang wanita dari klan roh kupu-kupu, dia akan menanam tujuan baik yang begitu besar. Setelah terbang ke alam abadi, karena berkah ini, dia sudah mendapat banyak manfaat, dan klan roh bulu di depannya mendapat banyak manfaat. Bahkan lebih rela melewati api dan air untuknya, Long Chen sangat bersemangat sehingga dia tidak dapat berbicara. Ayo, tamuku yang terhormat, terimalah sambutan kami yang paling husyuk. Patriark dari Feder Spirit Klan memiliki senyum anggun di wajahnya. Dia bertepuk tangan giyok dan bernyanyi ke segala arah. Kemudian dia melihat pria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari kedalaman hutan. Mereka berpegangan tangan dan menari ringan di bawah kaki mereka. Mereka memandang Long Chen dan yang lainnya dengan kebaikan di mata mereka, dan sepertinya ada bintang yang berkelap-kelip di mata mereka. Perasaan itu membuat orang melepaskan semua tindakan pencegahan dan membuka hati mereka. Terima semuanya. Kakak Long Chen dan Mo Nian ada di sini, ayo bernyanyi dan menari bersama. Yutong menarik Long Chen dan Mo Nian dengan senyum indah, dan wajah cantik mereka penuh kepolosan. Aku, aku tidak akan. Long Chen dan Mo Nian buru-buru melambaikan tangan mereka, tetapi wanita lain datang, memegang tangan Mo Nian dengan murah hati, dan mulai berdansa dengan Mo Nian. Lu Ziyu dan Lu Zikyong juga dibesarkan oleh klan Yuling. Ritme ceria, nyanyian manis, dan senyum murni, pada saat itu, sudah cukup membuat orang melupakan semua masalah di dunia dan membasuh semua debu di hati mereka. Saat ini, apa yang mereka rasakan adalah hal terindah di dunia ini. Di sini, mereka tidak perlu bersiap-siap, tidak perlu waspada, mereka bisa benar-benar santai. Wajah Zhang Qingcun melintas di depannya, dan Long Chen tidak tahu berapa banyak orang yang menariknya. Setelah sekian lama, nyanyian itu berhenti, dan orang-orang dari suku Yuling mundur. Mereka melambai ke Long Chen dan yang lainnya, dan secara bertahap mundur. Kedalam hutan dan menghilang. Tidak hanya anggota klan Yuling yang menghilang, tetapi bahkan dua saudara perempuan Yutong Yufei dan Lu Zikyong serta Lu Ziyu juga menghilang. Hanya Long Chen dan Mo Nian yang tersisa di sini. Lingkungan sekitar telah berubah. Saya tidak tahu kapan, Long Chen dan Mo Nian muncul di bawah pohon raksasa yang menutupi langit. Cahaya para dewa jatuh dan membungkusnya, memandikan mereka dalam cahaya, membuat orang merasa nyaman. Tubuh Mo Nian terus berkedip, dan kekuatan cahaya ilahi dengan cepat membantunya sembuh. Jika itu normal, Mo Nian akan berteriak kegirangan. Tetapi saat ini, dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan bahkan matanya sedikit merah. Setelah lama terdiam, Mo Nian berkata. Saya iri padamu. Apakah kamu iri padaku karena memiliki popularitas yang begitu bagus? Long Chen tersenyum. Mo Nian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku iri padamu karena lebih beruntung dariku. Long Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya, Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku aku mendengar seseorang iri pada keberuntunganku. Meskipun kamu memiliki nasib buruk dalam hal lain, kamu selalu dapat bertemu seseorang yang dapat mempercayaimu. Apakah itu orang kepercayaan atau saudara laki-laki berdarah panas? Dan saya jauh lebih buruk. Kecuali Anda dan Zhong Ying, di dunia abadi yang luas ini, saya tidak lagi memiliki siapapun yang dapat saya percayai. Mo Nian menghela nafas. Kamu pernah bercerita kepadaku bahwa terkadang yang menopang kehidupan seseorang belum tentu kekuatan yang kuat, tapi belenggu di hati. Sebelumnya, saya pikir Anda sengaja mencoba memaksa saya, tetapi sekarang saya mengerti bahwa menjaga kecantikan di hati saya dapat membuat seseorang tidak tersesat dalam kegelapan yang tak berujung. Petik 2 Long Chen tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit, Sepertinya kamu tidak baik-baik saja di alam abadi, kami juga bersaudara. Long Chen tidak menyangka bahwa Mo Nian telah berada di negeri Dongeng begitu lama, dan dia bahkan tidak berteman. Ini benar-benar menyedihkan. Saya selalu merasa bahwa berteman dengan orang yang lebih kuat dari saya itu menyanjung dan melekat, dan harga diri saya tidak memungkinkan saya melakukan itu. Bertemanlah dengan orang yang lebih lemah dariku, mereka hanya akan menjadi pengikat bagiku, menjadi beban bagiku, dan memperlambat kecepatanku menjadi lebih kuat. Alasan saya juga tidak memungkinkan saya untuk melakukan itu. Di masa lalu, saya tidak memahami perilaku Anda dengan baik. Sampai hari ini, saya mengerti bahwa komunikasi antara hati dan hati tidak membedakan antara tinggi dan rendah, dan benturan antara jiwa dan jiwa tidak membedakan antara status dan kultivasi. Selama ada hati yang murni, selama ada pikiran yang baik, kita bisa saling berkomunikasi. Perasaan yang luar biasa itu. Tidak bisa dikatakan, singkatnya, sangat indah. Mo Nian menatap tangannya dengan senyum di wajahnya. Yang langka adalah senyumnya hari ini sebenarnya tidak celaka. Hari ini, dia tergerak oleh kebaikan klan Yuling. Penerimaan tanpa pamrih dan kepercayaan tanpa pamrih memberinya banyak hal. Terkejut. Saya juga menyadari kelembutan yang belum pernah dia temui dalam hidupnya. Ini merupakan kejutan besar baginya, dan bahkan menumbangkan obsesi sebelumnya dengan dirinya sendiri. Longchen menepuk pundaknya dan berkata, apakah kamu mengerti sekarang? Di dunia ini, ada beberapa hal yang sakral, tidak dapat diganggu-gugat, dan tidak dapat diganggu-gugat. Untuk melindunginya, kita bisa bertarung sampai titik darah penghabisan dan membakar jejak jiwa terakhir. Sekalipun jiwa tercerai berai, kemauan kita harus melindunginya. Petik 2. Ya, jika seseorang berani menyakiti mereka, saya akan melindungi mereka bahkan jika saya mencoba yang terbaik. Mo Nian mengulurkan tangannya dan mengusap wajahnya, dan tiba-tiba tersenyum pahit, jika sebelumnya, aku tidak akan pernah berpikir seperti ini. Sudah berakhir, apakah saya telah jatuh ke dalam iblis? Tidak, kamu tidak ke dalam iblis, tapi ke dalam Tao. Di bawah bimbingan saya, Anda telah mencerahkan jiwa Anda. Ayo lakukan ini, jangan minta Tuhan jahatmu itu, pergi saja ke pintuku dan lupakan saja. Ketika ada banyak orang, kita adalah saudara. Ketika ada beberapa orang, saya Tuhanmu. Ayo, jangan lakukan apa. Long Chen menyeringai dan menghindari pukulan Mo Nian gelombang aku menganggapmu sebagai saudaraku, tetapi kamu ingin menjadi tuanku. Jika bukan karena cedera, saya harus menunjukkan kepada Anda kekuatan saya yang sebenarnya, saya akan menekan Anda. Mo Nian berkata dengan marah. Namun, setelah masalah Long Chen, suasana hati Mo Nian sangat lega. Setelah dia meninju, dia terkejut menemukan bahwa cederanya telah banyak membaik. Saudaraku, ini tidak baik, ayo pergi, kalau tidak kita berhutang lebih banyak orang. Selain itu, saya takut akan jatuh cinta dengan tempat ini dan tidak pernah ingin pergi di masa mendatang, sehingga ambisi dan dominasi saya akan sia-sia. Mo Nian berkata dengan gugup. Panggilan. Pada saat ini, sosok patriark dari klan Yuling muncul, dan Long Chen serta Mo Nian buru-buru berdiri dan memberi hormat. Maaf, kalian berdua, aku harus mengganggu kalian, waktu kalian hampir habis. Aku pergi. Long Chen dan Mo Nian menamparkan paha mereka, dan mereka hampir melupakan urusan mereka. Bab 4842, Krisis 4 Volt. Cepat, cepat, beri aku tempatmu untuk menonton pertandingan. Mo Nian melompat, lelucon ini terlalu besar, jika Long Chen tidak memberinya tempat, dia tidak membeli tiket, bahkan di arena tidak bisa masuk. Long Chen buru-buru mengeluarkan papan nama. Saat melihat kedua papan nama itu, Long Chen dan Mo Nian tertegun sejenak, dan bertanya pada saat bersamaan. Bagaimana? Aku akan pergi, cari Lu Zikiong. Sebelum Lu Zikiong memberi mereka kuota, tapi tak satu pun dari mereka bisa mengoperasikannya. Setelah menemukan Lu Zikiong, Long Chen buru-buru meminta bantuannya. Lu Zikiong juga terkejut oleh keduanya. Sebenarnya, dia ingin mengingatkan Long Chen untuk waktu yang lama, tetapi Long Chen dan Mo Nian dalam keadaan tertutup, jadi dia tidak mudah diganggu. Ketika saya melihat bahwa waktunya hampir habis, saya harus gigit jari dan mengingatkan klan Yuling bahwa Long Chen masih harus bertarung di ring. Kedua saudari itu, Yu Tong dan Yu Fei, sudah lama melupakan masalah ini. Ketika Lu Zikiong menyebutkannya, mereka berdua sangat cemas hingga hampir menangis. Jika Long Chen tidak mengalokasikan 10 tempat, maka tempat-tempat berharga ini akan terbuang sia-sia. Saat Lu Zikiong mengalokasikan tempat untuk Mo Nian, Yu Tong, Yu Fei, Lu Ziyu dan dirinya sendiri, masih tersisa 5 tempat. Senior, apakah kamu akan ikut dengan kami juga? Long Chen ragu-ragu bertanya kepada Patriark Klan Siang Yuling. Patriark dari Klan Yuling ragu-ragu sejenak dan berkata, sudah lama sejak saya berjalan keluar dari Gunung Suci. Sekarang setelah saya keluar dari Beacukai, lebih baik keluar dan mencari udara segar. Apakah Anda juga akan memberi saya beberapa tempat yang tersisa? Tentu saja tidak ada masalah. Long Chen berkata dengan sangat mudah. Jika kuota ini tidak habis, akan mubasir. Lagi pula, Long Chen tidak mengenal siapapun di kota iblis-iblis. Jika kuota diberikan kepada Lucheng Feng dan lainnya, Long Chen lebih suka menyianyiakannya. Long Chen awalnya mengira bahwa Patriark Klan Yuling akan memberikan empat tempat ini kepada jenius terkuat dari generasi muda Klan Yuling, dan dia juga ingin melihat dan berteman. Tetapi saya tidak menyangka bahwa empat orang yang datang sebenarnya adalah empat lelaki tua. Orang-orang ini memiliki napas dingin dan tatapan membunuh di mata mereka. Mereka seperti burung hantu setan di malam yang gelap. Jiwa manusia bergetar. Hal yang paling menakutkan adalah keempat orang ini semuanya adalah orang suci surgawi yang menakutkan. Ketika mereka melihat keempat orang ini, hati Long Chen dan Mo Nian membeku. Keempat orang ini sangat mematikan sehingga mereka tidak bisa menyembunyikannya. Saya mendengar bahwa Zunke bertarung melawan cucu dari Master Sekte dari Sekte Bergerigi. Untuk mencegah Zunke terlalu stres, Yuluo meminta sesepuh wali Klan Yuling untuk membantumu. Kata Kepala Klan Yuling. Temui tamu terhormat. Keempat orang itu tidak memberi hormat ketika mereka melihat Kepala Klan Yuling, tetapi setelah perkenalan, mereka sedikit membungkuk ke arah Long Chen. Tuan Patriark melihat postur ini, hati Long Chen tiba-tiba menghangat dan hidungnya sedikit sakit. Klan Yuling sangat baik padanya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, jika Long Chen dalam masalah, Klan Yuling akan berusaha sekuat tenaga untuk melindunginya. Patriark dari Klan Yuling melakukan apa yang dia katakan, dia tidak hanya secara pribadi mendukung Long Chen, tetapi juga mengundang para tetua dari empat klan penjaga. Jelas, dia takut Long Chen tidak akan cukup percaya diri dan akan diintimidasi. Tamu yang terhormat, tolong jangan panggil aku Patriark, panggil saja aku Yuluo. Anda adalah tamu paling terhormat dari Klan Yuling kami. Kami tidak bisa berbuat banyak untukmu. Tolong jangan keberatan. Yuling Sang Patriark memandang Long Chen dengan tulus. Terima kasih atas dukungan dari Patriark Yuluo. Long Chen akan selalu mengingat cinta ini di dalam hatinya. Long Chen mengepalkan tinjunya dengan keras, dan dipercaya serta didukung tanpa pamrih dengan sepenuh hati. Emosi semacam ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cepat! Kalau begitu ayo pergi! Patriark Klan Yuling tersenyum tipis, mengulurkan tangan batu gioknya, dan tiba-tiba kaki semua orang jatuh dengan ringan, hanya untuk melihat daun hijau menyeret mereka dan mengirim mereka keluar dari gunung Yuling. Saat daun hijau berterbangan, Long Chen melihat dahan di bawah dedaunan hijau, dahan mendorongnya ke depan, dan segera, Long Chen melihat pohon raksasa menutupi langit di puncak gunung Yuling. Itu adalah pohon raksasa yang mengirim Long Chen dan yang lainnya keluar, dan cabang-cabangnya membentang melintasi langit di atas kota iblis. Begitu muncul, itu segera menarik pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya untuk menjulurkan kepala mereka keluar dari berbagai bangunan untuk menonton. Di tengahnya, banyak orang berhenti untuk menontonnya, masing-masing menunjukkan perasaan ngeri. Saat ini, sanggul rambut kepala klan Yuling telah berubah dari sanggul awan sebelumnya menjadi kuncir kuda yang mumpuni. Gaya rambut telah berubah, dan nafas seluruh orang telah berubah. Sebelumnya, dia anggun, mewah, dan ramah, tetapi ketika dia keluar dari gunung Yuling, dia menjadi heroik, sakral, dan tidak dapat diganggu-gugat dengan semacam kesombongan dingin yang menolak orang lain. Patriark dari klan Rohbulu berkata, kota penakluk iblis hari ini terlihat damai di permukaan, tetapi kenyataannya ada arus bawah yang bergejolak dan bahaya. Empat penjaga kota utama telah lama mendambakan posisi penguasa kota, dan penguasa kota tidak memiliki anak di bawah lututnya. Akibatnya, empat kota besar tidak bisa duduk diam, dan Gao Jianli dari Sekte Zichen dan Cao Guofeng dari Sekte Bergerigi adalah yang pertama melakukan agitasi. Dan dua kekuatan besar lainnya, Pavilion Huangkuan dan Kuil Tian Xin, tidak jauh di belakang, dan mereka sudah mulai mengambil barang. Mereka dengan panik menguji Sing Wu Jiang, dan pertempuran untuk Tuhan dapat terjadi kapan saja. Jadi, masalah apapun saat ini bisa menjadi pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta, jadi kita harus berhati-hati. Petik 2 Long Chen Tergerak, Patriark Lan Yu Ling tidak ingin Long Chen diperlakukan sebagai bidak catur, dan akhirnya berubah menjadi anak terlantar, sekarat dalam aliran pergolakan pertempuran antara 5 kekuatan utama. Long Chen, mengapa kamu tidak ikut serta dalam pertempuran ini? Aku tidak ingin kamu dimanfaatkan. Aku, tiba-tiba Lu Zikiong menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas. Long Chen dan yang lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata Lu Zikiong, sementara Lu Ziyu bahkan lebih lamban. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Lu Zikiong, tapi dia merasa ada yang tidak beres. Long Chen tersenyum pada Lu Zikiong yang terlihat malu dan memotongnya, terima kasih atas kejujuranmu, tapi tolong jangan lanjutkan. Lu Zikiong hanya bisa berkata, sebenarnya. Long Chen mengulurkan tangannya yang besar dan dengan lembut menekan bahunya, saya tahu, jadi saya berterima kasih atas kejujuran Anda. Tetapi di dunia ini, ada beberapa hal yang orang tidak dapat hitung sebagai milik Tuhan, milik Tuhan tidak dapat dihitung sebagai saya, dan saya tidak sebaik yang tidak. Konspirasi dan jebakan orang lain tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya ingin hidup dengan bermartabat dan menemukan jalan saya sendiri di dunia yang tidak teratur ini. Siapapun yang menghalangi jalan saya gelombang akan dihancurkan oleh saya, ini jalan saya, jadi apakah itu konspirasi atau konspirasi, tidak ada artinya bagi saya. Petik 2. Merasakan suhu tangan besar Long Chen dan mendengarkan kata-kata tulus Long Chen, Lu Zikiong tersedak, maafkan aku. Sebenarnya, ketika Long Chen bentrok dengan murid Sekte bergerigi, dia diperintahkan untuk menghadapinya. Setelah pertempuran berhasil, dia diperintahkan untuk mengundang 4 Long Chen. Meskipun dia tidak menerima pesanan setelah itu, semuanya tampak sedikit aneh. Sekarang, kata-kata Patriar Klan Yuling tiba-tiba membangunkannya. Ternyata ini semua tata letak, dan dia hanya bagian dari tata letak. Jika Long Chen terbunuh karena ini, dia tidak akan bisa merasa nyaman selama sisa hidupnya. Tidak ada yang perlu disesali, kita semua adalah teman, bukan? Long Chen tertawa. Iya, kita semua berteman. Tidak peduli kesulitan apa yang Anda hadapi di masa depan, Anda selalu dapat menemukan saudara-saudara kami. Melihat Lu Zikiong sangat menyedihkan, Monian juga merasa kasihan dan meyakinkannya dengan tepukan di dadanya. Om. Pada saat ini, Nebula tertutup rapat di depan, dan semua orang telah mencapai arena Nebula, tetapi pada saat ini, seseorang menghalangi jalan mereka. Bab 4843, Chao Guofeng. Patriark Yuluo, ku dengar kau telah mengasingkan diri selama ribuan tahun. Saya tidak berharap Anda tiba-tiba meninggalkan pengasingan hari ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat mengolah pembuluh darah surgawi. Suara agung datang dari depan. Long Chen melihat dengan saksama, dan ada ratusan sosok di depan mereka. Mereka mengenakan kostum sekte berdarah besi. Begitu orang ini muncul, darah membumbung tinggi ke langit. Pada saat itu, Long Chen dan yang lainnya tampaknya telah menemui tembok, dan rasa penindasan yang kuat membuat tidak mungkin bernapas. Orang di depanku adalah Chao Guofeng, kepala kontemporer dari sekte bergeriki. Orang ini kejam dan kejam. Keturunannya lah yang kamu minta untuk berperang. Jalan. Yang paling penting adalah ketika dia berbicara dengan Long Chen, dia tidak menghindar dari orang lain. Kata-katanya dapat didengar oleh semua orang yang hadir. Galak secara alami, berhati kejam, komentar delapan karakter ini, Um, aku sangat menyukainya, hahaha. Menghadapi komentar dari Patriark Klan Yuling, Chao Guofeng sama sekali tidak senang, tapi malah tertawa terbahak-bahak. Di belakang Chao Guofeng, ada beberapa sosok tua. Meskipun darah mereka tersembunyi, intuisi Long Chen memberitahunya bahwa orang-orang itu juga orang suci surgawi. Di belakang beberapa orang bijak surgawi itu, ada ratusan anak muda. Meskipun orang-orang ini masih muda, kidan darah mereka luar biasa, dan takdir mereka berfluktuasi seperti lautan luas. Menghadapi pendekatan Chao Guofeng, Yuluo mengabaikannya sama sekali, dan bahkan tidak repot-repot memberitahunya bahwa Klan Yuling tidak memiliki keluhan dengan empat penjaga kota utama, tetapi mereka tidak memiliki persahabatan. Jika bukan karena Long Chen, Klan Yuling tidak akan terlibat. Melihat Patriark Klan Yuling mengabaikannya, Chao Guofeng tidak marah, tetapi menatap Long Chen dan berkata dengan dingin. Nak, kamu Long Chen, yang menantang Shao Xing. Long Chen tidak sopan dan menjawab langsung, apakah kamu tidak sombong? Apakah kamu percaya padaku ketika aku mengatakan aku ayahmu? Karena Anda tahu siapa saya, mengapa Anda berbicara omong kosong? Haha. Lu Zikiong dan yang lainnya dikejutkan oleh kata-kata Long Chen, dan Monian di sebelah Long Chen sudah tertawa. Anda, Chao Guofeng hampir marah. Siapa dia? Master sekte dari sekte Jack saat ini memiliki identitas yang begitu tinggi sehingga bahkan musuh-musuhnya tidak akan berani berbicara dengannya dengan begitu angkuh. Sekarang, kata-kata Long Chen hampir mencekiknya sampai mati. Bocah mencari kematian. Kata-kata Long Chen menyebabkan murid-murid sekte bergerigi di belakang Chao Guofeng menjadi liar dalam sekejap, dan mereka semua memegang senjata mereka. Selama Chao Guofeng mengucapkan sepatah kata pun, mereka akan berkerumun dan memotong Long Chen menjadi saus daging. Chao Guofeng menahan amarahnya dan melambaikan tangannya untuk menghentikan murid sekte bergerigi. Dia memandang Long Chen dengan wajah muram dan berkata, Nak, aku tidak peduli siapa kamu, aku bertanya padamu sekarang, mengapa kamu memiliki begitu banyak kutukan vampir, siapa kamu? Kutukan vampir. Long Chen tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari bahwa yang disebut kutukan klan darah di mulut Chao Guofeng sebenarnya adalah kebencian yang dikeluarkan oleh klan darah yang kuat sebelum mereka mati. Kebencian semacam ini akan melekat pada orang lain untuk memudahkan identifikasi orang-orang dari klan yang sama. Long Chen telah membunuh pembangkit tenaga klan darah yang tak terhitung jumlahnya di dunia fana, tetapi nafas seperti ini, Long Chen sendiri tidak menyadarinya, dan klan darah yang kuat pada dasarnya tidak terlihat, dan Chao Guofeng adalah orang pertama yang menemukannya. Ini hanya dapat menunjukkan bahwa kekuatan Chao Guofeng lebih menakutkan daripada semua pembangkit tenaga klan darah yang ditemui Long Chen. Dengan cara ini, Long Chen telah menjadi musuh bebuyutan dari sekte bergerigi. Benar saja, begitu kata-kata Chao Guofeng jatuh, semua pembangkit tenaga listrik sekte berdarah besi yang hadir berubah menjadi merah darah dalam sekejap ketika mereka menatap mata Long Chen. Di hadapan postur yang begitu menakutkan, Long Chen tidak memiliki rasa takut, tetapi berkata dengan ringan. Kamu menanyakan ini karena suatu alasan. Saya membunuh dunia dari dunia fana ke dunia abadi, dan berjalan di atas mayat sepanjang jalan, dan keluarga darah Anda berkontribusi besar. Jadi, kita tidak perlu ada omong kosong di antara kita. Kau ingin membunuhku, dan aku juga ingin membunuhmu. Alasan yang disebut itu tidak perlu ditemukan sama sekali. Bahkan jika Anda melakukannya sekarang, tidak ada masalah. Petik 2 Kebencian antara Long Chen dan klan darah dimulai sejak zaman benua Tianwu. Dia pernah menyaksikan klan darah membantai umat manusia, memperbudak umat manusia sebagai ternak, dan melahapnya seperti makanan. Long Chen membenci klan darah, sama seperti klan darah membencinya sama. Kontradiksi antara keduanya tidak bisa lagi diselesaikan, jadi provokasi Cao Shaoxing padanya, apakah itu jebakan atau bukan, Long Chen akan membunuhnya. Bukan Cao Shaoxing yang ingin dibunuh Long Chen, tapi keraguan-raguan di hatinya, keraguan-raguan di hatinya, keraguan-raguan, ketakutan akan masa depan, dan ketakutan akan ekor. Jadi, mengetahui bahwa dia bukan tandingan Cao Guofeng, Long Chen masih tidak memiliki rasa takut, sama seperti dia sangat lemah saat itu, dan dia tidak pernah mundur di hadapan musuh yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dengan mudah membunuhnya. Saya bisa mengalahkannya, ada cara untuk mengalahkannya, dan ada cara untuk memainkannya jika saya tidak bisa mengalahkannya. Pada saat ini, Long Chen secara bertahap mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Karena itu masalahnya, maka jangan pernah berpikir untuk keluar dari kota iblis-iblis hidup-hidup. Menghadapi jawaban Long Chen, Cao Guofeng tersenyum muram. Turunkan, jangan memainkan rutinitas ke kanak-kanakan seperti itu. Alasan mengapa Anda datang untuk mencegat saya bukan untuk memberi tekanan pada saya dan membiarkan saya terpengaruh di atas ring. Anda telah menumbuhkan kepala sebesar itu dengan sia-sia, dan itu dipenuhi dengan kotoran yang besar. Apakah Anda pikir Tuan Ketiga Anda Long adalah tipe orang yang akan dibodohi oleh orang lain? Long Chen berkata dengan jijik. Long Chen bahkan tidak bisa mengetahuinya. Masuk akal bahwa monster tua yang telah hidup selama puluhan ribu tahun ini dapat menggunakan metode naif seperti itu. Kamu mencari kematian. Cao Guofeng akhirnya tidak tahan lagi, dan dengan raungan, nafas yang keras seperti letusan gunung berapi, dan api berdarah meletus, langsung menuju Long Chen. Ledakan. Saat ini, Yu Luoyu mengulurkan tangannya. Dia sepertinya sudah lama tahu bahwa Cao Guofeng akan kabur. Dia menamparkan telapak tangannya di kekosongan, hanya untuk mendengar suara teredam. Gelombang udara merobek kekosongan. Cao Guofeng dan Yu Luuo mundur bersamaan. Satu langkah. Om. Pada saat hujan turun, keempat busur panjang itu ditarik. Ketika busur itu seperti bulan purnama, langit dan bumi berguncang, alam semesta berubah warna, dan seluruh kota iblis-iblis diselimuti bayang-bayang, dan udara dingin menyelimuti langit. Tetua penjaga klan Yu Ling mengambil tindakan. Keempatnya tetap diam, tapi saat keempat busur menunjuk ke arah Cao Guofeng pada saat yang sama, ekspresi Cao Guofeng berubah drastis. Pada saat itu, dan dibawah pengaruh Ki, setiap tindakan yang dia lakukan akan menyebabkan empat anak panah ditembakkan. Bahkan jika dia sangat sombong, jika dia diserang oleh empat tuan pada saat yang sama, kemungkinan dia masih hidup tidak akan melebihi 50 persen. Dia tidak pernah berpikir bahwa klan roh bulu akan begitu kejam dan menginginkan hidupnya segera setelah dia bergerak. Cek cek kak cek. Ketika empat tetua klan Yu Ling bergerak, semua orang kuat dari sekte darabesi memiliki senjata di tangan mereka, dan niat membunuh mereka melonjak. Selama klan Yu Ling berani bergerak, mereka akan bertarung dengan sekuat tenaga. Aku tidak percaya kamu berani mengambil tindakan. Chao Guofeng memandang Yu Luo dengan dingin dan berkata gelombang Yu Luo berkata dengan acuh tak acuh, selama Long Chen mengucapkan sepatah kata pun, kamu akan mati hari ini tanpa tempat pemakaman, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa cobalah kekuatan panah jiwa pemadam roh bulu klan roh bulu milikku. Long Chen perintahkan untuk mengawalnya, bunuh pemimpin mereka dulu, lalu bersihkan bajingan kecil itu. Monian takut keadaannya tidak akan cukup besar, jadi dia mengipasi apinya. Kulit Chao Guofeng akhirnya berubah ketika dia mendengar Yu Ling Destroying Soul Arrow, ini adalah pembunuh yang menakutkan dari klan roh bulu, dengan reputasi yang menonjol, itu langsung menghancurkan jiwa orang, dan orang yang memukulnya akan mati. Jika itu seseorang, dia tidak akan takut, tetapi ketika empat orang menunjuk ke arahnya secara bersamaan, dia tiba-tiba merasa menyesal. Sulit menunggang harimau, dan sebelum saya menyadarinya, keringat didahi saya berjatuhan. Chao Guofeng menggigit kepalanya dan mencibir, jika aku mati, seluruh klan Yu Ling Mu juga akan diseret untuk dikubur. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat mengambil tindakan. Oh! Begitu dia selesai berbicara, seseorang menembaknya, dan tamparan di wajahnya ditampar di wajahnya yang besar. Pada saat itu, mulut penonton yang tak terhitung jumlahnya di Dimensup Duing City langsung membuka bos mereka. Bab 4844, Gengsi Pemilik Kota Suara renyah mengguncang langit dan bergema di langit yang cerah. Pada saat itu, seluruh dunia hening, dan waktu seolah berhenti. Apakah itu Lu Zikiong dan yang lainnya, atau orang-orang dari Sekte Jack, atau orang-orang di sekitar yang menonton dari kejauhan, mereka semua tertegun. Mati! Chao Guofeng meraung, wajahnya bengkok dan cacat. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu dalam hidupnya, dan ditampar oleh anak yang dihormati dewa lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Darah Chao Guofeng melonjak, dan dia menembak Longchen dengan pukulan, sementara Longchen menghadapi pukulan Chao Guofeng, dia tidak bisa menghindarinya, dan hanya melihatnya tanpa daya. Berdengung! Pada saat ini, busur panjang dari empat tetua penjaga klan Yuling dengan cepat menyala, dan panah tajam mulai mengeluarkan peluit yang menusuk, seperti suara monster yang rendah, dan lolongan hantu. Saat tinju Chao Guofeng masih berjarak satu kaki dari Longchen, dia tiba-tiba gemetar, dan pukulannya berhenti tiba-tiba. Longchen memandang Chao Guofeng dengan ekspresi mencibir di sudut mulutnya. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan menepuk wajah Chao Guofeng dengan ringan. Aku tahu kamu tidak memiliki benih, dan kamu tidak memiliki keberanian untuk binasa bersamaku, jadi jangan terlalu banyak bicara di masa depan, tahukah kamu? Saat ini, Longchen penuh percaya diri, dan semuanya terkendali. Dia tahu Chao Guofeng tidak akan mati bersamanya, jadi apalagi menamparnya, meski wajahnya bengkak, dia tidak berani melawan. Setelah Longchen mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, persepsi yang kuat itu kembali. Saat ini, dia tidak takut akan bahaya apapun. Sayang sekali Chao Guofeng terlalu kuat. Tamparannya hanya meninggalkan bekas telapak tangan yang samar di wajahnya, dan segera menghilang, yang membuatnya merasa sedikit menyesal. Kegentingan Menghadapi tindakan memalukan Longchen, Chao Guofeng sangat marah hingga giginya akan hancur, tetapi hidupnya sudah berada di tangan orang lain, dan dia tidak melakukan apa-apa. Meskipun dia tahu bahwa jika keempat orang itu menembaknya, orang-orang dari sekte bergerigi akan segera membunuh keempat orang itu, tetapi ini tidak ada artinya lagi. Tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Yang terpenting pihak lain masih memiliki Yuluo, kepala klan Yuling. Chao Guofeng akan marah karena dia mengambil langkah yang salah dan ditahan selangkah demi selangkah. Pergilah, aku, Longchen, meremehkan membunuhmu dengan tangan orang lain. Longchen mencibir. Saat ini, Chao Guofeng perlahan mundur, dan orang-orang di belakangnya juga perlahan mundur. Ketika jarak antara kedua belah pihak diperlebar, keempat tetua penjaga perlahan menurunkan busur panjang mereka. Para murid sekte Jack mematuhi perintah dan mengumpulkan semuanya. Hari ini kita akan bertarung sampai mati dengan klan Yuling. Raungan Chao Guofeng menyebar ke seluruh Demon Demon City. Saat raungan Chao Guofeng terdengar, seluruh kota iblis langsung mendidih. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi dan bergegas keluar untuk menonton. Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu dari klan roh bulu. Yuluo mendengus dingin, menghadapi tantangan Chao Guofeng, dia tidak gentar sama sekali. Kalian sama sekali tidak menganggapku, penguasa kota, di matamu. Kapan kota iblis-iblis menjadi tempat untuk tindakanmu yang disengaja? Pada saat ini, dengusan dingin datang. Saya hanya mendengar suaranya, tetapi saya tidak melihat siapapun, tetapi suara agung itu membuat seluruh kota iblis-iblis bergetar. Suara itu sepertinya adalah suara dari Demon Demon City. Mendengar suara itu, sebuah nama tiba-tiba muncul di benak Longchen, Singu Jiang, pemilik kota dari seluruh kota iblis, pengontrol Fang Tianyin. Tuan-tuan kota, Anda juga telah melihat bahwa klan Yuling yang terlalu banyak menggertak orang. Hari ini saya harus membuat klan Yuling membayar harganya dengan darah. Chao Guofeng mengertakkan gigi. Aku memang melihatnya. Mari kita lakukan ini dulu. Arena Nebula akan segera dibuka. Saya tidak ingin ada yang melanggar aturan Demon Demon City. Suara Singu Jiang datang lagi. Tidak, aku harus membunuh mereka hari ini. Chao Guofeng meraung. Ledakan. Pada saat ini, seluruh kota iblis-iblis bergetar, dan kekuatan surgawi yang menakutkan melonjak. Pada saat itu, seluruh dunia menjadi gelap, dan niat membunuh yang dingin memenuhi seluruh dunia. Di depan Tianwei yang menakutkan, bahkan orang bijak surgawi merasa tidak berarti seperti semut. Pada saat itu, ekspresi Chao Guofeng berubah. Jika Anda pikir Anda dapat menantang otoritas saya dan menggantinya, mengapa Anda tidak mencobanya sekarang? Suara Singu Jiang menjadi kejam, bahkan dengan niat membunuh. Wajah Chao Guofeng sangat jelek. Dia mengertakan gigi dan menatap Longchen dengan keras kepala. Pada akhirnya, dia mendengus dingin, berpaling dari orang-orang, dan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat Chao Guofeng dan yang lainnya pergi, kedua saudara perempuan Lu Zikiong, Lu Ziyu, Yu Tong, dan Yu Fei pucat dan berkeringat, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Pernahkah mereka melihat pemandangan yang begitu mengerikan? Mereka hampir jatuh di hadapan aura pembunuh Chao Guofeng. Chao Guofeng ini idiot. Banyak orang mengatakan bahwa Singu Jiang memiliki masalah dengan tubuhnya, dan dia tidak dapat lagi menggunakan kekuatan suci Fang Tianyin. Sekarang, dia telah mengkonfirmasinya. Melihat punggung Chao Guofeng, hujan turun dengan ringan. Has! Apakah itu kekuatan Fang Tianyin barusan? Lu Zikiong bertanya dengan kaget. Selain Fang Tianyin, senjata apa yang bisa saya gunakan untuk menenangkan Chao Guofeng yang marah secara instan? Kata Yu Luo. Long Chen sangat berterima kasih kepada Patriar Klan Yu Ling, tetapi dia telah mengingat cinta ini di dalam hatinya, dan dia akan membalas budi ini ketika ada kesempatan di masa depan. Ayo pergi, waktunya akan segera dimulai. Kata Monian. Long Chen menganggup dan berjalan menuju Arena Nebula bersama semua orang. Tiba-tiba Lu Zikiong berkata, Long Chen, kamu adalah peserta dalam pertempuran. Anda tidak perlu masuk. Anda dapat memasuki ruang khusus yang disiapkan untuk Anda oleh Arena Nebula dan bersiap untuk pertempuran. Tidak perlu, aku akan ikut denganmu. Ada yang harus saya lakukan, jadi saya bisa berbicara dengan Patriar Kyi Luo. Kata Long Chen sambil berjalan. Ruang persiapan memungkinkan orang memasuki kondisi pertempuran terbaik, bukankah kamu benar-benar membutuhkannya? Lu Zikiong mengingatkan lagi. Tidak perlu, kepercayaan diri adalah puncaknya. Di peringkat yang sama, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan semua musuh. Long Chen tersenyum sedikit. Berbicara, Long Chen berjalan ke kursi tontonan bersama semua orang, tetapi begitu dia masuk, Long Chen merasakan tekanan yang kuat. Ya Tuhan, cincin ini sangat besar. Melihat arena di depannya, Lu Ziyu tidak bisa menahan diri untuk berseru. Arena ini 10 kali lebih besar dari arena tempat Lu Zikiong bertarung. Di kedua sisi arena gelombang didirikan dua kepala iblis besar. Pada setiap tulang bata di arena, rune diukir, dan atmosfer yang menakutkan tidak dapat dihentikan oleh dunia. Terus-menerus bergegas keluar, memberi orang tekanan tanpa akhir. Bahkan kedua saudari Lu Zikiong merasa sangat sulit menghadapi tekanan. Untungnya, ada hujan untuk membantu saudara perempuan Yutong menahan tekanan, jika tidak, mereka tidak akan bisa menonton pertempuran sama sekali. Long Chen melirik ke arena, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa ada lima platform tontonan terbaik di sekitar arena, dan setiap platform tontonan memiliki ratusan posisi. Kelima anjungan pandang ini adalah kursi tetap untuk empat penjaga kota utama dan penguasa kota. Mereka juga akan menonton duel tingkat tinggi. Yu Luo menjelaskan. Saat ini, penonton mulai berteleportasi satu demi satu. Namun, dibandingkan sebelumnya, para penonton di sini biasanya diam dan sangat sunyi. Patriark Yu Luo, ada sesuatu yang selalu ingin aku minta darimu untuk memverifikasi. Long Chen memandang Yu Luo dan berkata, Aku ingin tahu, apa hubungan antara klan Yuling dan klan Yu. Tanyakan di sini, Long Chen sedikit gelisah di hatinya, dan bahkan ada sedikit kegelisahan di wajahnya. Bab 4845, asal usul keluarga Yuling. Klan Roh Bulu dipisahkan dari klan Bulu, mengapa? Yu Luo menanyakan wajah aneh Long Chen ketika dia melihatnya. Long Chen tiba-tiba terlihat sedikit malu, itu sedikit memalukan, saya tidak berteman dengan klan Yu. Sebelumnya, ketika Long Chen menamparkan wajah Cao Guofeng, ketika nafas keempat tetua klan penjaga meletus dengan cepat, Long Chen tiba-tiba merasakan nafas yang familiar, dan dia langsung memikirkan ras, yaitu klan Yu. Long Chen telah berurusan dengan kekuatan klan Bulu beberapa kali, dan setiap kali konflik pecah dan membunuh banyak orang dari klan Bulu. Ini membuat Long Chen merasa sedikit tidak nyaman, dan ingin menanyakannya kepada kepala klan Yu. Akibatnya, semakin dia takut, semakin dia datang. Klan Yuling ternyata merupakan cabang dari klan Yu. Yu Luo tiba-tiba tertawa, jangan khawatir, klan Yuling kami terpisah dari klan Yuling, tapi kami telah memutuskan hubungan kami dengan mereka. Bahkan di antara kami, hanya ada kebencian dan tidak ada hubungan lain. Dan hal bagus ini. Long Chen terkejut dan bahagia. Yu Luo memberitahu Long Chen bahwa ternyata Yu klan adalah ras yang sangat besar di zaman kuno. Mereka adalah penembak jitu dari sage surgawi. Ras tirani. Ketika suatu ras kuat, ia tidak mau tinggal di sudut, dan secara alami akan berkembang keluar, membantai makhluk lain, dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya mereka. Namun, ekspansi gila klan Yu juga telah dikepung dan ditekan oleh kekuatan lain, dan banyak ekspedisi telah pecah. Karena klan Yu telah membuat terlalu banyak musuh, itu menjadi tikus yang menyeberang jalan, dan semua orang berteriak untuk membunuh. Pada saat itu, vitalitas klan bulu rusak parah, dan mereka hanya bisa dipecah-pecah dan disebarkan untuk menghindari pembantaian genosida musuh. Sekelompok bulu dikejar dan dibunuh, dan mereka melarikan diri ke dunia kecil klan Kupu-Kupu. Di sini, mereka bertemu klan Kupu-Kupu yang baik hati. Roh Kupu-Kupu menyembuhkan luka mereka dan memberi mereka semua jenis makanan. Hampir semua yang mereka butuhkan, roh Kupu-Kupu menyediakannya. Jadi mereka menetap di klan Kupu-Kupu dan pulih dengan cepat. Setelah bereproduksi ribuan tahun, klan bulu menjadi semakin kuat. Akhirnya suatu hari, mereka mendapatkan ide tentang pohon induk keluarga roh Kupu-Kupu, dan ingin menggunakan cabang-cabang pohon induk untuk membuat panah terkuat, tetapi mereka menolak untuk mematuhi keluarga roh Kupu-Kupu. Pemimpin klan bulu yang ditolak sangat marah, bahkan berencana untuk membunuh semua klan roh Kupu-Kupu dan menduduki semua tambang di sini, termasuk pohon induk. Namun, usulan pemimpin itu segera menyebabkan kegemparan besar, dan konflik pecah di dalam klan Yu, yang terpecah menjadi dua faksi. Satu faksi berpikir bahwa klan Yu sangat disukai oleh orang lain, jadi bagaimana mereka bisa membalas budi. Faksi lain percaya bahwa membunuh klan roh Kupu-Kupu dan menduduki semua sumber daya di sini adalah kesempatan terbaik untuk cepat mensejahterakan klan bulu dan menghidupkan kembali kejayaan klan bulu. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Akibatnya, kontradiksi antara kedua faksi tersebut semakin intensif, dan akhirnya berkembang dari pertengkaran menjadi konflik, dan dari konflik menjadi pertempuran berdarah. Pada akhirnya, pemimpin terbunuh, dan mereka yang menganjurkan untuk menelan klan roh Kupu-Kupu semuanya dieksekusi, dan klan bulu juga berubah dari kemakmuran menjadi cedera serius. Saat ini, pohon induk klan Kupu-Kupu muncul. Dikatakan kepada orang-orang Yu yang masih hidup ini bahwa kebaikan hati mereka telah mengalahkan kejahatan dan keserakahan, dan ras baru telah muncul sejak saat itu. Pohon induk menganugerahi klan bulu ini dengan pola ilahi yang unik, dan sejak saat itu klan roh bulu lahir, dan klan roh bulu sejak itu menjadi penjaga klan roh Kupu-Kupu. Klan roh bulu adalah ras antara klan bulu dan klan roh. Mereka memiliki sisi baik dan sisi jahat, tetapi sisi baik mereka adalah terhadap klan roh Kupu-Kupu, dan sisi jahatnya adalah untuk musuh yang mencoba menganiaya klan roh Kupu-Kupu. Jadi, ketika Longchen datang ke Gunung Yuling, yang dia rasakan adalah kebaikan, ketulusan, dan kepercayaan tanpa syarat, tetapi ketika dia keluar dari Gunung Yuling, hujan turun seperti orang yang berbeda. Klan bulu awalnya adalah ras yang sangat kuat. Setelah mendapatkan restu para dewa dari pohon induk, mereka mulai menyembah dewa pohon mereka sendiri, dan memperoleh kekuatan magis unik mereka sendiri. Klan tidak ada hubungannya dengan itu. Klan roh bulu mewarisi garis keturunan klan bulu yang tidak takut mati. Mereka juga ingin membunuh di tulang mereka, tetapi mereka dapat menahan diri. Keinginan untuk membunuh ini hanya akan meletus saat musuh muncul. Oleh karena itu, Yuluo mendukung Longchen tanpa rasa takut pada siapapun, bukan karena klan berbulu cukup kuat untuk mengabaikan orang lain, tetapi karena darah mereka yang suka berperang mengalir di tulang mereka, dan terkadang mereka tidak dapat menahannya. Bagus sekali, jadi batu di hatiku bisa diletakkan. Kalau tidak, saya telah membunuh begitu banyak orang klan Yu, dan saya benar-benar tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Longchen berkata sambil tersenyum, saat ini, dia berubah. Jauh lebih mudah. Yuluo tiba-tiba dengan tegas berkata, Longchen, bahwa Cao Shaoxing tidak lemah, dan kamu menamparkan wajah Cao Guofeng, dia membencimu sampai habis. Jika harapanku benar, Cao Guofeng menasihati Cao Shaoxing saat ini, dan bahkan memberikan beberapa harta kepadanya untuk membantunya membunuhmu di atas ring. Arena ini terhubung ke Fang Tianyin. Setelah dibuka, kami tidak akan dapat campur tangan dalam pertempuran Anda. Anda tidak bisa menganggapnya enteng. Petik 2 Anda dapat yakin, saya percaya diri, tidak sombong, saya selalu percaya bahwa di hadapan kekuatan absolut, segala akal adalah omong kosong. Longchen tersenyum. Sayang sekali, aku terluka, kalau tidak aku tidak akan pernah membiarkanmu berdiri sendiri. Monian tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam di sampingnya. Di gunung Yuling, dengan bantuan Dewa Pohon, luka-lukanya telah pulih 7 hingga 88, dan kekuatannya telah pulih lebih dari setengahnya, tetapi dia masih jauh dari kondisi puncaknya. Saat ini, melihat Longchen di pusat perhatian, dia merasa sedikit di dalam hatinya. Tepat. Jangan khawatir, saat kamu menyembuhkan lukamu, aku akan menyerahkan Cao Guofeng kepadamu, aku pasti tidak akan merampas ini darimu. Longchen tersenyum. Om. Begitu suara Longchen turun, platform tontonan di sebelahnya menyala, dan kemudian Longchen melihat Cao Guofeng, yang hendak menggigit. Saat ini, Cao Guofeng menatap Longchen dengan wajah muram. Jika matanya bisa membunuh orang, Longchen akan dipotong menjadi daging. Apa yang kamu lihat? Apakah Anda tidak yakin? Percaya atau tidak? Tuan mau menamparkan wajahmu yang bengkak. Melihat mata Cao Guofeng, Monian berbicara terlebih dahulu tanpa menunggu Longchen berbicara gelombang. Kamu binatang kecil, tunggu, berapa lama kamu bisa menjadi sombong? Cao Guofeng mengertakan gigi. C. Bahkan sage surgawi kecil, berani bersikap sombong di depanmu, Tuanmu. Saya terluka sekarang? Jika tidak, saya bisa pingsan sampai mati jika saya kentut. Tidakkah Anda percaya kepada saya? Monian mencibir. Kamu kentut? Cao Guofeng sangat marah. Apakah kamu tidak takut pingsan? Tanya si Nian. Cao Guofeng berdiri di tempat, tetapi dihentikan oleh beberapa orang tua di sekitarnya, dan beberapa orang langsung membuka pembatas tribun, sehingga suara di kedua sisi tidak dapat ditransmisikan satu sama lain. C. Katakan saja beberapa kata dan kamu akan marah. Kamu benar-benar imut dan lucu, dan kamu cemas, bah. Si Nian tampak menghina. Om. Pada saat ini, platform tontonan di sisi lain Longchen menyala, dan sekelompok sosok muncul. Lu Zikiong dan Lu Ziyu melihat orang-orang di sana dan buru-buru berdiri untuk memberi hormat. Saya telah bertemu Master Sekte. Bab 4846, Pavilion Huangkuan, Kuil Tiansin. Jatuh Cinta Padamu, Teknik Hegemoni Bintang 9. Longchen Sunseng melihat, bahkan Longchen dan Monian, ketika mereka melihat penampilan Gao Jianli, mereka tidak bisa menahan hati mereka. Wajah dengan setengah kerangka dan setengah daging dan darah memang cukup menakutkan, namun setelah melihatnya, Longchen tidak melihatnya lagi, melainkan menoleh untuk melihat ke arena. Longchen tidak memiliki kesan yang baik tentang Sekte Zichen, dan hubungannya dengan Lu Zikiong terbatas padanya. Bahkan Longchen tidak memiliki kesan yang baik tentang Lu Ziyu. Jika bukan karena dia adalah adik perempuan Lu Zikiong, Longchen tidak akan membiarkan dia menonton pertempuran sama sekali. Biasanya, Longchen dan Lu Zikiong berhubungan baik. Pada saat ini, mereka harus berdiri dan memberi hormat. Paling tidak, mereka harus menganggupkan kepala. Namun, Longchen terlalu malas untuk berurusan dengan orang-orang yang pandai dalam semua jenis rutinitas ini. Longchen tidak memandang Gao Jianli, tetapi Gao Jianli berkata, Din Longchen, saya hanya mengucapkan selamat atas nama Sekte Zichen atas kemenangan dan kesuksesan Anda. Begitu Gao Jianli membuka mulutnya, orang-orang kuat yang hadir semuanya terkejut, Din. Siapa dekan? Mungkinkah pemuda berbaju hitam yang menantang Cao Shaoxing? Karena semua orang telah berbicara, bahkan jika Longchen tidak mau menanggapi, dia harus sopan dan sedikit membungkupkan tangannya. Terima kasih, Master Sekte, saya harap begitu. Tanggapan Longchen tidak asin atau ringan, tidak dingin atau panas, dan menjaga jarak tertentu. Dia bertarung dengan Cao Shaoxing. Meskipun Zichen Zong sedang memasukkan jarum, Longchen tidak ingin menggunakannya untuk mereka. Di hadapan tanggapan acuh-ta'acuh Longchen, Gao Jianli tampaknya bukan apa-apa di permukaan, tetapi ada sedikit rasa dingin di kedalaman matanya. Jelas, tanggapan Longchen membuatnya marah. Namun, dia juga dianggap sebagai orang kota, dan dia duduk dengan tenang di permukaan. Di belakangnya, orang-orang kuat dari Sekte Zichen duduk satu demi satu. Saat ini, Lu Zikiong dan Lu Ziyu merasa sedikit gelisah. Keluarga Lunya hanyalah salah satu dari tiga keluarga besar Sekte Zichen. Meskipun mereka ahli top di keluarga Lu, mereka bukan jenius top. Sekarang duduk dengan Longchen dalam posisi yang paling mencolok dan menarik, menatap mata cemburu dari mereka yang tinggi di atas langit, mereka seperti duduk di atas pin dan jarum. Pada saat ini, di panggung tontonan di seberang arena, seorang lelaki tua yang tampak tua, dengan kerutan di wajahnya seperti kulit pohon, sudah sangat tua sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Duduk. Setelah lelaki tua itu duduk, matanya melirik ke sekeliling penonton. Saat matanya tertuju pada Longchen, mata Longchen sedikit menyipit, karena saat dia menatapnya, ada perasaan aneh di tubuh Longchen. Energinya berfluktuasi. Hal yang paling aneh adalah jika bukan karena tatapan lelaki tua itu, Longchen bahkan tidak bisa merasakan fluktuasi di tubuhnya. Menarik, orang ini benar-benar mempraktikkan cara hantu. Monian memandang lelaki tua itu dengan ekspresi aneh dan asli. Yu Luo memandang Monian dengan sedikit terkejut, penglihatanmu sangat kejam, dia memang seorang praktisi hantu, dia adalah master pavilion-pavilion huangkuan, dijuluki Yesiao, dan tidak ada yang tahu nama aslinya. Pavilion huangkuan? Tidak heran. Monian mengangguk. Cara apa yang dimiliki orang ini? Longchen bertanya. Monian menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa melihat beberapa cara, tapi saya mencuri. Ahem, selama bertahun-tahun arkeologi, saya telah bertemu dengan beberapa perampok makam yang mempraktikkan hantu taoisme di bawah tanah, dan mengadakan beberapa festival dengan mereka. Apakah karena kesibukan bisnis selama festival? Longchen berkata tanpa berkata-kata. Bisnis perampokan. Saya arkeologi, menggali peninggalan sejarah, memulihkan kebenaran sejarah, dan berkontribusi pada umat manusia dan seluruh dunia spiritual. Orang-orang yang mempraktikkan cara hantu ini hanya untuk menumbuhkan kekuatan jahat dan mengumpulkan hantu dan hantu. Bisakah ini sama? Kata-kata Longchen, balas monian seolah-olah ekornya telah diinjak. Hanya bercanda, jangan terburu-buru. Longchen tersenyum. Ini sama sekali tidak lucu, tapi ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Orang yang mempraktikkan cara hantu memiliki banyak ide hantu dan metode yang sangat aneh, yang semuanya belum pernah Anda lihat sebelumnya. Titik-petik 2, Monian mengingatkan. Monian telah merabah-rabah di bawah tanah sepanjang tahun, dan dia telah menemukan segala macam hal aneh. Meski tidak mengakuinya, ia memang menemui fenomena, meraih bisnis. Dia juga bermain melawan pewaris jalan hantu, dan dia memiliki perasaan tertentu terhadap mereka. Mempelajari. Tiba-tiba ada gerakan di kejauhan. Di stand lain, seorang wanita tua dengan kruk memimpin sekelompok orang untuk tampil. Itu adalah penguasa Kuil Tian Xin. Saya tidak ingat namanya. Wanita ini juga seorang penguasa yang kejam. Saya mendengar bahwa mantan penguasa adalah suaminya, dan suaminya meninggal di tangannya. Alasannya tidak diketahui orang luar. Yu Luo memperkenalkan Longchen. Wanita yang suka mengunyah lidahnya, meski terlihat cantik, akan menyebalkan. Berhati-hatilah agar kemalangan keluar dari mulutnya. Tiba-tiba wanita tua di seberang memandang Yu Luo, wajah tuanya yang keriput penuh dengan kata-kata warna dingin. Jelas, dia mendengar kata-kata Yu Luo. Yang mengejutkan adalah bahwa Yu Luo berkomunikasi dengan Longchen di sini, dan suaranya diringkas menjadi satu baris, tetapi dia masih mendengarnya. Menghadapi provokasi master pavilion-pavilion Tian Xin, Yu Luo tidak menanggapi, dan Monian, yang sombong, memanfaatkan kesempatan itu dan berkata. Seorang wanita tua dengan mulut ganas dan tatapan kejam tetap menyebalkan bahkan jika dia tidak berbicara. Ketika Longchen mendengarnya, dia langsung berteriak. Dalam kalimat Monian, ada satu kata yang paling mematikan, yaitu, tua, wanita, paling tabu untuk membicarakan usia, terutama wanita yang benar-benar tua. Binatang kecil, kamu tidak bisa keluar dari kota iblis hidup-hidup. Benar saja, kata-kata Monian sangat mematikan, dan mereka tiba-tiba membuat wajah Hallmaster of the Temple of the Heart terdistorsi dan meraung keras. Orang-orang kuat yang hadir terguncang oleh suaranya dan sakit kepala mereka pecah, dan banyak orang hampir pingsan. Benar-benar orang jelek membuat masalah, kamulah yang memprovokasi kami terlebih dahulu untuk menjadi cantik dan murah hati, anggun dan mewah, seperti patriark hujan yang turun dari dunia, jadi kamu tidak akan membiarkan orang lain melawan. Saya tidak tahu berapa tua dan jeleknya dia, tapi dia masih memiliki temperamen yang sangat buruk. Saya benar-benar tidak mengerti pria seperti apa yang memiliki selera yang begitu kuat. Monian merentangkan tangannya dengan ekspresi tidak percaya. Mati. Hari itu, Master Istana dari Aula Hati sangat marah sehingga dia tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Telapak tangannya seperti cakar burung gelombang diambil dari udara menuju Monian. Monian mendengus dingin. Saat dia hendak bergerak, cincin itu tiba-tiba bergetar. Hari itu, Hallmaster of the Heart Palace didorong mundur oleh kekuatan besar. Ini semakin sulit diatur. Pada saat ini, dengusan dingin yang agung menyebar ke seluruh ring, dan semua orang yang hadir membeku, dan dua kata muncul di benak setiap orang. Tuan Kota. Pada saat ini, di satu-satunya platform penonton yang kosong, sosok seperti menara besi muncul. Saat sosok itu muncul, pembangkit tenaga listrik di seluruh arena merasakan tekanan tsunami. Sungguh pemaksaan yang menakutkan. Longchen dan yang lainnya gemetar. Ini adalah paksaan terkuat yang pernah mereka lihat sejauh ini, dan tidak lagi setingkat dengan pembangkit tenaga Sein Surgawi. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah penguasa kota mengenakan jubah dan topi di kepalanya, sehingga dia tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Dia muncul sendirian dan duduk perlahan di platform tontonan. Saat dia muncul, penonton terdiam. Jarum jatuh bisa didengar. Bab 4847, Armor Jiwa Darah. Diterbitkan, tanggal 11 Juni tahun 2022. Sebelumnya daftar isi berikutnya. Jatuh Cinta Padamu, Teknik Hegemoni Bintang 9. Saat sosok itu muncul, semua mata penonton tertuju padanya. Orang ini adalah pemilik kota kontemporer dari Demon Demon City, Sing Wujang. Penguasa kota bukanlah keturunan, tetapi penerusnya dipilih oleh Fang Tianyin, dan metode pemilihan Fang Tianyin juga sangat sederhana dan kasar. Siapapun yang memiliki kekuatan terkuat di antara lima kekuatan utama adalah penguasa kota Demon Demon City. Dikabarkan bahwa Fang Tianyin adalah dewa keberuntungan kekuatan super di zaman primordial, tetapi setelah pertempuran berdarah, kekuatan itu rusak parah, dan karena kontradiksinya sendiri, ia hancur berantakan dan membentuk lima kekuatan besar. Kelima kekuatan utama ini adalah Sekte Zichen, Jie Suemen, Pavilion Huang Kuan, Kuil Tian Xin saat ini, dan keluarga yang diwakili oleh Sing Wu Jiang, keluarga Sing. Dikabarkan bahwa setelah perang, empat kekuatan besar lainnya pergi, dan kota iblis dijalankan oleh keluarga Sing. Saat itu, kota iblis adalah masa yang paling sulit. Fang Tianyin menekan iblis dan tidak mampu mengurus keluarga Sing. Pada saat yang sama, rombongan iblis yang tersisa terus menyerang kota iblis, berusaha menyelamatkan leluhur mereka. Keluarga Sing mempertahankan kota iblis dan melawan iblis selama puluhan ribu tahun. Ketika iblis melihat bahwa mereka tidak dapat merebut kota iblis, mereka akhirnya memilih untuk pergi, dan keluarga Sing juga mendapat kesempatan untuk bernafas. Namun, pada saat ini, mereka yang melarikan diri dari kota iblis kembali, dan mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai penerus Fang Tianyin. Keluarga Sing membenci pengkhianatan mereka dan menolak untuk bersama mereka. Melihat kanibalisme lain akan terjadi, Fang Tianyin menyampaikan perasaan ilahi, yang memungkinkan Sekte Zichen, Gerbang Bergerigi, Aula Tian Xin, dan Pavilion Huangkuan menguasai kota iblis bersama-sama. Posisi penguasa kota juga dapat dipegang oleh kekuatan besar, tetapi ada dua syarat. Satu, orang yang memegang posisi harus memiliki garis keturunan dari pemilik asli Fang Tianyin, dan dua, dia harus memilikinya. Lulus Ujian Fang Tianyin. Aturan pertama adalah bahwa para pemimpin dari empat kekuatan besar pada dasarnya puas. Meskipun garis keturunan mereka tidak lagi murni, mereka masih memiliki jejak. Kondisi kedua sangat keras, tes Fang Tianyin sangat mencengangkan dan menakutkan. Hanya pembangkit tenaga tingkat sein surgawi yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi, dan jika gagal, mereka kemungkinan besar akan kehilangan nyawa. Namun meski begitu, lima kekuatan utama masih berjuang mati-matian untuk posisi penguasa kota. Meskipun ada orang kuat dari semua kekuatan besar yang telah naik ke posisi penguasa kota, sepanjang sejarah, sebagian besar waktu, orang-orang dari keluarga Singh bertanggung jawab atas Fang Tianyin. Menurut aturan Fang Tianyin, satu keluarga adalah penguasa kota, dan keluarga bangsawan lainnya adalah penjaga kota, dan mereka harus mematuhi perintah penguasa kota, sedangkan penguasa kota kontemporer tidak memiliki batas dan tidak memiliki anak. Menurut aturan Fang Tianyin, orang yang tidak memiliki garis keturunan asli tidak berhak mewarisi Fang Tianyin. Bahkan jika ada orang lain di keluarga Singh yang mewarisi garis keturunan, kekuatan mereka terlalu lemah untuk diabaikan. Dengan cara ini, keluarga Singh hampir sama dengan yang terakhir, jadi masa depan penguasa kota hanya bisa menjadi milik mereka berempat. Oleh karena itu, keempat kekuatan ini mulai menjadi semakin arogan, apalagi baru-baru ini dilaporkan bahwa tubuh Singh Wu Jiang bermasalah, kinerja mereka menjadi lebih intens. Namun, ketika Singh Wu Jiang benar-benar muncul, keempat kekuatan besar itu langsung terkejut. Penampilan Singh Wu Jiang sama sekali tidak terlihat seperti masalah. Singh Wu Jiang sedang duduk di kursinya sendiri. Dia adalah satu-satunya di tribun besar. Dia tampak sedikit kesepian, tetapi dia masih memberi tekanan tanpa akhir kepada orang-orang. Dari muncul hingga duduk, Singh Wu Jiang tidak mengatakan sepatah kata pun, dia bahkan tidak melepas topinya, dan semua orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Namun, Long Chen tiba-tiba merasakan kejutan di hatinya. Dia merasakan mata seperti pedang menatapnya di bawah topi. Pada saat itu, darah naga, darah ungu, dan darah tertinggi berwarna-warni di tubuhnya juga menjadi gelisah. Berdiri. Apakah kamu menimbang berat badanku? Long Chen memandang Singh Wu Jiang, matanya sedikit menyipit, dan dia menatapnya tanpa rasa takut. Adik kecil, berjuang keras. Jika Anda menang, saya akan mengundang Anda untuk makan malam. Tiba-tiba Singh Wu Jiang membuka mulutnya, namun pembukaan ini membuat semua penonton tertegun sejenak. Kata-kata ini agak terlalu aneh dan terlalu tiba-tiba, membuat orang bingung. Terima kasih sebelumnya. Saya merasa bahwa pemilik kota tampaknya tidak memiliki niat jahat, dan Long Chen mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kata-kata Singh Wu Jiang setara dengan mendukung Long Chen. Saat Singh Wu Jiang berbicara, wajah Cao Shao Xing berubah muram sesaat, tapi senyum muram muncul di sudut mulutnya. Menang. Bermimpilah tentang itu. Om. Pada saat ini, papa nama yang tergantung di pinggang Long Chen mulai berkedip. Long Chen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lu Zikiong buru-buru berkata, kamu akan dikirim ke atas ring, jadi masuklah ke pertempuran. Setelah papa nama berkedip, hitungan mundur dimulai saat memasuki arena. Peserta harus memasuki kondisi pertempuran dengan cepat, jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan dampak kekuatan sihir di arena. 10. Mo Nian bertanya, jangan membuat masalah. Long Chen tidak marah, Long Chen tidak ingin memainkan permainan yang membosankan, dia tidak memiliki apapun untuk menetapkan ambang batas untuk dirinya sendiri, bukankah ini penyakit otaknya. Tapi Lu Zikiong dan yang lainnya merasa kulit kepala mereka mati rasa. Meskipun mereka hanya mengucapkan empat kata secara total, keempat kata ini mengandung hal-hal yang mengerikan. Long Chen berdiri, sedikit merapikan pakaiannya, dan meregangkan pinggangnya, terlihat sangat santai dan nyaman. Om. Pada saat ini, arena bergetar, dan cahaya ilahi menyelimuti Long Chen. Long Chen menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah memasuki arena. Di saat yang sama, sosok Cao Shaoxing juga muncul. Saat sosok Cao Shaoxing muncul, semua pembangkit tenaga listrik berseru. Ya Tuhan, apa yang dia kenakan? Mata Lu Ziyu melebar. Saat ini, Cao Shaoxing mengenakan satu set baju besi hitam, yang membungkusnya dengan erat dan bersenjata lengkap. Telapak tangan, kepalan tangan, lutut, dan siku dari baju zirah itu semuanya tertutup paku tajam gelombang di helmnya, ada dua duri mirip belati. Armor ini berwarna hitam seperti tinta, dan ditutupi dengan pola berwarna darah yang pekat. Begitu muncul, bahkan melalui penghalang, seseorang dapat merasakan orannya yang menakutkan. Armor ini tampaknya adalah iblis dari neraka. Baju zirah. Saat melihat baju besi ini, banyak orang yang hadir membuka mulut mereka. Tidak mungkin, gerbang bergerigi benar-benar mengeluarkan baju besi jiwa darah. Bukankah ini harta dari sekte bergerigi? Hanya master sekte yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Bukankah ini lelucon? Penjaga gerbang berdarah besi mengeluarkan baju perang darah jiwa untuk mempersenjatai Chao Shaoxing. Pertempuran ini masih layak untuk ditonton. Untuk sesaat, banyak orang berbisik, dan beberapa bahkan merasa marah. Ini jelas tipuan. Chao Shaoxing sangat kuat, dan mengenakan baju besi ini, dia sama sekali tidak memberi lawan kesempatan. Ledakan. Namun, saat semua orang berbisik, arena meraung keras, batu bata bersinar, dan kekuatan sihir yang besar menyapu penonton. Bab 4848, hujan akan datang. Ledakan. Saat arena menyala, paksaan kekerasan melonjak, penghalang beriak, dan semburan kekuatan sihir menembus penghalang dan menyapu seluruh platform tontonan. Sungguh pemaksaan yang menakutkan. Beberapa orang berseru bahwa mereka juga kuat di Divine Exalted Rilem. Bahkan jika mereka dipisahkan oleh penghalang, tekanan telah menekan sesak napas banyak orang, wajah mereka menjadi pucat, dan beberapa orang bahkan merasakan sakit kepala yang membelah. Tekanan di Arena No. 21 terlalu kuat. Di luar sangat menakutkan. Saya khawatir tekanan di dalam dapat menghancurkan saya sampai mati. Seorang murid dari Divine Exalted Rilem berkata dengan ekspresi ngeri. Menurut aturan Nebula Arena, ranah penonton tidak boleh lebih rendah dari peserta. Jika tidak, mereka tidak berhak membeli tiket. Nyatanya, ini juga untuk melindungi para penonton tersebut dari kerusakan permanen yang disebabkan oleh paksaan yang mengerikan. Hal yang paling menakutkan adalah ini baru permulaan, dan paksaan akan menjadi lebih menakutkan dalam beberapa saat. Pria kuat lainnya juga merasa sangat tidak nyaman, tetapi mereka bertahan dengan putus asa. Karena saya tidak tahan, saya sudah membeli tiketnya. Prinsip layanan Nebula Arena adalah membunuh tiket tanpa mengembalikan uang tiket. Jika Anda tidak tahan, Anda dapat memilih untuk meninggalkan tempat tersebut. Anda hanya perlu mengaktifkan Rune di kursi dan Anda dapat pergi dengan aman. Tapi begitu Anda pergi, Anda tidak akan bisa masuk lagi. Selain itu, tiket Arena No. 21 sangat mahal, bahkan jika Anda memiliki latar belakang keluarga kaya dari orang yang kuat di alam yang mulia dewa, Anda akan merasakan sakit di daging. Ledakan. Arena bergetar terus-menerus, Rune di ubin lantai menyala, ruang di arena mulai terdistorsi, dan kekuatan arena masih meningkat pesat. Dan Long Chen di atas ring berdiri dengan tangan di belakang. Pengaruh kekuatan sihir ini padanya sangat kecil, dan dia tidak tahu kekuatan apa yang mengimbanginya. Namun, Long Chen tidak peduli, bahkan jika dia tidak membatalkannya, dia telah bertarung melawan iblis sepanjang tahun, dan tingkat kekuatan iblis ini masih tidak dapat membantunya. Cao Cao Xing dari Gigi Long Chen, kamu akan menggunakan metode jahat untuk melindungi kekuatan sihir, bukan yang lain. Hari ini, Anda tidak akan bisa keluar dari ring hidup-hidup. Cao Cao Xing mendengus dingin. Helm itu membungkus wajahnya, memperlihatkan sepasang mata merah. Murid di mata terlihat sangat menakutkan. Kamu pikir aku tidak terpengaruh oleh kekuatan sihir, aku menggunakan sihir jahat. Sebuah sarkas memuncul di sudut mulut Long Chen, lupakan saja, jika menurutmu itu hukum jahat, itu hukum jahat. Sejujurnya, Anda mengecewakan saya. Saya pikir Anda harus menjadi orang yang sangat kuat, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan salah. Petik 2. Apakah kamu pikir kamu bisa membuatku marah seperti ini? Pria bodoh. Cao Cao Xing mencibir. Kamu terlihat terlalu tinggi pada dirimu sendiri. Tuan ketiga Long tidak pernah mau repot-repot bermain dengan hal-hal yang tidak berguna ini. Nyatanya, saat kamu memakai baju besi ini, kamu sudah kalah. Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Hahaha. Cao Cao Xing tertawa marah, sangat menarik. Aku pernah melihatmu gila, tapi aku belum pernah melihatmu begitu gila. Ini menarik. Aku benar-benar ingin tahu. Ketika aku merobek tubuhmu sedikit, mulutmu tidak. Tidak tahu apakah masih akan begitu sulit. Ledakan. Tiba-tiba, Cao Cao Xing maju selangkah. Saat dia mengambil langkah ini, ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Dalam hal ini, dia harus menahan tekanan mengerikan dari iblis, dan dia bahkan bisa melihat ada ruang rune yang didorong oleh kekuatannya. Dan saat Cao Cao Xing bergerak, Long Chen juga bergerak, dan dia juga melangkah maju. Demikian pula, ruang di sekitar Long Chen beredar, dan ada rune aneh yang berputar. Namun, dengan langkah Long Chen, pembangkit tenaga listrik yang hadir tersentak, dan bahkan Cao Guofeng, Gao Jianli, Master Pavilion-Pavilion Huang Kuan, dan Master Pavilion Istana Tian Xin mau tidak mau tergerak. Cao Cao Xing bergerak maju, memaksa dimensagir rune mundur, sementara Long Chen bergerak maju, dimensagir rune lah yang secara aktif menghindarinya, seolah takut pada Long Chen. Menarik. Ketika Xing Wu Jiang melihat pemandangan ini, sebuah senyuman muncul di sudut mulutnya di bawah jubah. Patriark Yu Luo melihat pemandangan ini, dengan senyum puas di wajahnya, Long Chen telah membantai terlalu banyak iblis, dan telah membentuk kekuatan domain yang tak terlukiskan, yang berdampak besar pada rune ini. Pengekangan. Tuan Patriark, ada sesuatu yang saya tidak tahu tentang murid itu. Long Chen hanyalah dewa, dan rune adalah rune di tulang iblis. Lu Zikiong bertanya dengan rendah hati. Lu Zikiong mengatakan pertanyaan yang sama di hati banyak orang. Seorang murid para dewa, tapi dia bisa menekan rune dari orang suci surgawi. Ini tidak sejalan dengan akal sehat, apalagi hukum dunia kultivasi. Yu Luo menjelaskan, saya pribadi berpikir bahwa harus ada dua alasan untuk situasi ini. Pertama, ada terlalu banyak setan yang dibantai oleh Long Chen, karena ketika padanannya mencapai titik ekstrim, perubahan kualitatif akan terjadi. Garis miring. Yang kedua adalah jimat ajaib di arena. Meski berasal dari monster suci surgawi, monster itu sudah mati dan keinginannya hilang. Tidak ada paksaan, tetapi tidak ada jiwa. Oleh karena itu, ketika mereka bertemu dengan domain pembunuh iblis Long Chen, mereka secara naluriah menghindarinya, sehingga pemandangan yang luar biasa ini muncul. Petik 2 Mendengar penjelasan Yu Luo, Monian mengangguk, dan saya harus mengatakan bahwa Patriark Yu Luo memang berpengetahuan luas. Meski ini spekulasi, seharusnya tidak ada kesalahan. Monian juga merasakan bahwa meskipun tekanan iblis ini sangat kuat, tidak ada kerugian yang berarti. Ini juga untuk menjaga semua orang. Jika tidak, jika keinginan iblis tidak terhapus, tekanan iblis akan menjadi sangat mematikan. Ini akan membunuh Anda jika Anda tidak melakukannya dengan benar. Ledakan Tapak Ledakan Tapak Long Chen dan Cao Shaoxing bergerak maju secara sinkron. Langkah kaki Long Chen ringan dan ringan, tetapi langkah kaki Cao Shaoxing berat, mengguncang tanah. Tapi betapapun beratnya langkah kaki Cao Shaoxing, mereka tidak bisa menutupi langkah kaki Long Chen. Pesona arena mulai berkembang pesat, dan energi magis yang tak berujung bocor dari pesona gelombang meskipun energi magis hanya jejak, itu masih membuat penonton yang tak terhitung jumlahnya berseru. Mereka takut pesona itu akan meledak, keajaiban kekuatan menghancurkan mereka. Diam! Saksikan pertempuran dengan ketenangan pikiran, penghalang cincin ini tidak akan meledak. Cao Guofeng meraung. Dia berkonsentrasi menonton pertempuran, dan ketika dia mendengar suara begitu banyak orang di telinganya, dia tiba-tiba kesal, dan matanya penuh dengan sinar cahaya yang dingin. Semua penonton mendengar teriakan dan omelan Cao Guofeng, dan mereka membeku ketakutan. Mereka semua tahu bahwa pria ini marah, dan mereka semua tutup mulut. Pada saat ini, Gao Jianli menatap Cao Guofeng yang marah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Master Sekte Cao, ini salahmu, arena nebula ini bukan milik keluargamu, tetapi milik umum kota iblis-iblis. Apa yang suka dikatakan dan dilakukan orang lain, selama mereka berada dalam aturan arena nebula, tidak ada yang memenuhi syarat untuk menuding dan meneriaki mereka. Kamu begitu terburu nafsu dan panik, orang akan salah mengira bahwa kamu takut Cao Cao Xing akan kalah. Petik 2. Cao Guofeng sangat marah dan tiba-tiba berdiri. Pada saat itu, saraf semua penonton tiba-tiba menjadi tegang. Bab 4849, keyakinan adalah puncaknya. Melihat Cao Guofeng berdiri, para penonton yang hadir terkejut. Mereka mengira Cao Guofeng akan bergerak. Jika dia bergerak, apakah akan baik-baik saja? Tangan mereka semua berada di jimat teleportasi, dan jika terjadi kesalahan, mereka akan segera kabur. Meski tiket itu penting, hidup lebih penting. Jika dua orang bijak surgawi yang kuat mengambil tindakan dan mati di sini dengan gegabuh, itu akan menjadi terlalu tidak berharga. Tapi Cao Guofeng tidak bergerak, tetapi menunjuk ke arah Gao Jianli dan berkata dengan marah, kamu. Omong kosong, hal macam apa ini Long Chen, bahkan jika dia 10, bahkan tidak berpikir untuk memenangkan King Eh. Menghadapi Cao Guofeng yang marah, Gao Jianli tersenyum dan berkata, kamu benar-benar bodoh, apakah kamu tidak tahu siapa Long Chen? Akademi Lingqiao selalu mendengarnya, yang termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao. Chang, kamu bahkan tidak bisa menghitung apapun di depanmu, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Ketika Cao Guofeng mengucapkan kata-kata, Akademi Lingqiao, orang-orang muda yang hadir tidak dapat merasakannya, tetapi generasi pembangkit tenaga listrik yang lebih tua semuanya tergerak. Saat mereka melihat Long Chen lagi, mata mereka berubah. Semakin tua mereka, semakin berpengetahuan mereka, semakin mereka bisa mengerti apa arti keempat kata itu. Ketika dia mendengar Akademi Lingqiao, Cao Guofeng juga terkejut, tapi dia memaksa dirinya untuk tenang. Akademi yang jatuh telah lama menjadi legenda. Membiarkan anak laki-laki yang sombong dan mendominasi menjadi dekan hanya dapat menunjukkan bahwa Akademi Lingqiao tidak lagi seperti dulu. Tidak peduli apa, Kinger memenggal dekan termuda dalam sejarah Akademi Lingqiao hari ini dapat dianggap sebagai tambahan yang bagus untuk rekornya. Petik 2. Saat ini, Monian akhirnya tidak tahan lagi, dan menyisipkan kalimat, masih kaya dan penuh warna. Tarik ke bawah, anak bodohmu akan dipukuli di seluruh lantai sebentar lagi, dan dia akan berlutut dan memohon belas kasihan. Serius? Jika Anda tidak mendapatkan apa-apa, saya akan menghitungnya dengan ketat, jangan menangis nanti. Petik 2. Di mana kamu bajingan? Bagaimana kamu bisa berbicara di sini? Teriak Cao Guofeng dengan marah saat dia melihat Monian, seorang murid dari Divine Exalted Realm, melontarkan kata-kata kasar padanya. Monian meringkup bibirnya dan berkata, Potong, kamu, orang yang telah ditampar dengan mulut besar, bisa berteriak lima dan enam di sini, kenapa aku tidak punya hak untuk berbicara? Kamu mengejar kematian. Tiga kata ini keluar dari mulut Cao Guofeng, seperti tiga halilintar di hari yang cerah. Yang disebut tamparan di wajah tidak menamparkan wajah, dan jawabannya tidak mengungkapkan kekurangannya. Monian mengekspos bekas luka Cao Guofeng sampai mati. Cao Guofeng akan menjadi gila dalam sekejap. Master Sekte Cao, jika kamu terus membuat suara keras, mengganggu orang lain yang menonton pertempuran, dan mengabaikan aturan arena nebula, orang tua ini hanya bisa memindahkanmu keluar. Pada saat ini, sebuah suara tua dan mekanis datang. Suara itu adalah suara roh arena nebula. Suara ini telah memperingatkan Monian untuk tidak berjudi dan membuat keributan. Sekarang, itu telah muncul lagi. Mendengar peringatan dari arena nebula, Cao Guofeng gemetar karena marah, rambutnya berdiri tegak, dan dia benar-benar khawatir dia akan meledak karena amarah. Pada saat ini, Monian juga mengulurkan satu jari, meletakkannya di mulutnya, membuat gerakan bisu, dan berbisik sambil menyeringai. Set, kamu dengar, Anda tidak dapat kentut dengan keras, jika tidak maka akan dibersihkan sebagai sampah. Saya menasihati Anda, jika Anda kentut sekarang, Anda harus menahannya. Penampilan Monian menjengkelkan seperti yang dia inginkan. Cao Guofeng gemetar karena amarah, dan dia diam-diam bersumpah di dalam hatinya bahwa ketika kompetisi di atas ring selesai, dia akan membuat kulit pria itu kram dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Di dalam hatinya, Monian lebih dibenci daripada Longchen. Tapi dia juga mengerti satu hal. Ketika tiba gilirannya untuk berdebat, dia sama sekali bukan lawan Monian, jadi dia hanya bisa duduk santai di kursinya dengan menggertakkan gigi. Ketika Master Pavilion-Pavilion Huang Kuan memandang Longchen, alisnya berkerut, dan dia tampak sedang berpikir keras, sementara Master Pavilion Kuil Tian Xin tidak tergerak, dan dia tampaknya tidak terlalu dingin dengan kata-kata Akademi Lingqiao. Setelah adegan meredah, mata semua orang terfokus pada arena, dan Longchen dan Cao Shaoxing di arena dipisahkan oleh penghalang, jadi mereka tidak tahu apa yang terjadi di platform tontonan. Keduanya masih bergerak maju dengan mantap. Tekanan arena semakin kuat dan kuat, dan kecepatan keduanya semakin cepat dan semakin cepat. Pada akhirnya, keduanya seperti dua meteor, berlari kencang ke depan. Senghui berdarah besi, buaya berjongkok di lautan darah. Teriak Cao Shaoxing dengan marah, darah di belakangnya dipenuhi dengan energi, sebuah penglihatan terbuka, lautan darah yang tak berujung bergejolak, dan di lautan darah, sesosok besar bisa terlihat samar-samar. Ketika penglihatan Cao Shaoxing dibuka, darahnya tersulut dalam sekejap, dan rune ajaib yang awalnya menekannya langsung terpental dan dengan cepat ditekan ke arah Longchen. Ya Tuhan, di bawah tekanan iblis, penglihatan itu langsung ditopang, Lu Zikiong segera menutup mulutnya karena terkejut saat melihat pemandangan ini. Dia tahu betapa kuatnya penglihatan itu ditekan dalam kekuatan sihir yang kejam. Pada saat itu, dia dan Hu Yifei bertarung melawan kekuatan sihir sedikit demi sedikit, membiarkan penglihatannya melebar sedikit demi sedikit. Dan Cao Shaoxing benar-benar menolak paksaan itu dan menopang penglihatan itu. Akibatnya, paksaan seluruh arena jatuh ke tangan Longchen. Mati. Cao Shaoxing sama sekali tidak memberi Longchen kesempatan untuk bernapas. Setelah penglihatan terbuka, dia menembak pertama kali dan meninju, mengejar energi iblis di depannya, dan langsung menuju Longchen. Tinju Cao Shaoxing ditutupi dengan paku, dan ketajaman udara berasal dari udara. Bahkan di luar lapangan, Anda bisa merasakan ketajamannya. Pada saat itu, Yu Tong Yifei menutupi matanya dengan tangan ketakutan, sementara Lu Zikiong dan Lu Ziyu mengepalkan tangan. Tubuh pertempuran naga merah sekarang. Longchen berhenti minum, diikuti oleh raungan keras naga, bergema di seluruh penonton, dan ketika tekanan udara iblis bergulir ke arah Longchen, naga dewa itu membubung ke langit dan bertabrakan dengan udara iblis. Ledakan. Dengan ledakan keras, energi iblis di langit diterbangkan oleh Longwei, dan energi iblis di seluruh arena menghilang dalam sekejap. Di tengah mata tertegun dari banyak orang, cincin dewa tujuh warna beredar di belakang Longchen, dan di cincin dewa, seekor naga raksasa dapat terlihat samar-samar berenang, tetapi naga raksasa itu terlalu besar, dan hanya beberapa angka yang dapat dilihat. Dalam cincin ilahi, skala Dao, tubuh Longchen ditutupi dengan sisik berwarna darah, dan jubah berwarna darah di belakangnya tidak berangin dan otomatis, memicu Longchen seperti dewa naga yang datang ke dunia, meremehkan alam semesta. Kekuatan darah naga memancar selama sembilan hari gelombang saat ini, Longchen mulia, suci, dingin, dan sombong. Temperamen seluruh orang telah berubah total, seperti orang yang berbeda. Ini terlalu tampan. Ketika Longchen muncul dalam postur ini, menonton medan perang, banyak kultifator wanita tidak bisa tidak berseru, dampak visual ini terlalu besar bagi mereka. Sungguh menjijikan untuk berpura-pura dengannya lagi. Melihat transformasi cantik Longchen, Monian mengertakkan gigi, iri dan cemburu. Tubuh Longchen ditutupi dengan sisik naga berwarna darah. Pada saat itu, cahaya aneh muncul di mata Longchen. Pada saat itu, dia mendapat pencerahan. Keyakinan adalah puncaknya. Hanya ketika saya percaya diri, kekuatan saya tidak terkalahkan. Pada saat ini, tinju penuh paku caoshaoxing telah mencapai wajah Longchen. Ledakan Dengan ledakan keras, Longchen tidak mengelak atau menghindar, dan di mata ngeri banyak orang, dia meninju tinju lawan. Bab 4850, Apakah Anda bercanda? Ledakan Tinju penuh paku dan tinju penuh sisik berwarna darah bertabrakan, dan ledakan mengejutkan menyapu seluruh arena. Aura kekerasan dengan cepat menyebar ke segala arah melalui penghalang. Para pembangkit tenaga listrik yang hadir berseru sebentar, dan embusan angin keluar dari penghalang, membuat pipi mereka sakit seperti pisau. Alasan mengapa begitu banyak orang berduyun-duyun ke Nebula Arena adalah karena di kursi penonton, Anda bisa merasakan tekanan dari lawan, yang membuat orang merasa seperti berada di tempat kejadian. Menyaksikan pertarungan antara pembangkit tenaga listrik sangat bermanfaat bagi penonton, jika tidak, orang-orang ini tidak akan putus asa untuk membeli tiket semahal itu. Ya Tuhan, setelah melewati penghalang, kekuatan mereka telah menghilang, tetapi mereka masih sangat menakutkan. Jika saya berada di dalamnya, bukankah saya harus hancur? Seru seorang murid dari alam yang dihormati dewa. Berdengung. Tinju Longchen menahan tinju Chao Shaoxing. Meskipun paku di tinju Chao Shaoxing sangat tajam, mereka masih tidak dapat menembus sisik Longchen. Longchen memandang Chao Shaoxing, merasakan kekuatan yang masih dia keluarkan, dan berkata dengan ringan. Armornya bagus, tapi sayangnya, itu bukan milikmu. Dengan kekuatan Anda, Anda tidak dapat menggunakan kekuatan aslinya sama sekali. Fungsi terbesarnya adalah untuk membantu Anda menetralkan kekuatan sihir cincin itu. Selain itu, itu tidak dapat membantu Anda. Petik 2. Longchen mengatakan ini, dan orang-orang kuat yang hadir terkejut. Longchen masih bisa berbicara, dan nadanya tenang, yang menunjukkan bahwa Longchen tidak melakukan yang terbaik. Katak di dasar sumur, kamu berani memandang rendah armor pertempuran jiwa darah. Chao Shaoxing memandang Longchen dengan ejekan di matanya. Aku tidak memandang rendah armor jiwa darah, aku memandang rendah dirimu. Longchen membalas. Ledakan. Kata-kata Longchen tiba-tiba membuat Chao Shaoxing geram, darahnya memancar deras, dan lautan darah dalam penglihatan di belakangnya mulai mendidih secara bertahap. Ya Tuhan, napasnya masih naik. Kekuatan mereka sepertinya tidak ada habisnya. Mereka semua adalah monster. Melihat nafas Chao Shaoxing, dia masih mendaki dengan cepat, tidak peduli bagaimana nafas Chao Shaoxing naik dan bagaimana kekuatannya menumpuk, Longchen tidak bergerak seperti batu. Dia seperti paku, dipaku ke tanah, tidak peduli seberapa keras Chao Shaoxing berusaha, dia tidak akan pernah bisa mendorong Longchen selangkahpun. Jangan khawatir, lepaskan semua kekuatanmu sebanyak yang kamu suka, aku akan menunggumu. Longchen memandang Chao Shaoxing dan berkata, Oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Chao Shaoxingku. Melihat Longchen berbicara seperti ini, tatapan tajam muncul di mata Chao Shaoxing. Ketika Lu Zikiong di platform tontonan melihat pemandangan ini, wajahnya berubah, dan matanya penuh kecemasan. Apa yang salah? Monian melihat petunjuk itu dan mau tidak mau bertanya. Lu Zikiong tampak gugup, kamu tidak tahu, kekuatan Chao Shaoxing sangat menakutkan, tetapi karena dia adalah kekuatan buaya darah purba, sangat lambat untuk membimbing. Biasanya mengalahkannya membutuhkan sebelum dia sepenuhnya membangkitkan kekuatan buaya darah purba, begitu dia sepenuhnya membangkitkan kekuatan buaya darah purba, bahkan di generasi muda gerbang bergerigi, hanya sedikit orang yang menjadi lawannya. Petik 2. Ternyata, tidak heran Longchen menjadi begitu sabar. Monian tiba-tiba menyadari. Kakak Monian, apa maksudmu dengan itu? Yutong tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Monian dengan sabar berkata, artinya, saudaramu Longchen melihat bahwa dia tidak dalam kondisi puncak, tidak ingin menggertaknya, dan ingin mencoba seberapa kuat dia dalam kondisi terkuat. Monian telah terbang selama dua hari terakhir. Kedua saudara perempuan, Yutong dan Yufei, dan satu saudara laki-laki Monian, meneriakan tulang-tulang Monian. Rasa bangga melampaui kata-kata. Kakak Longchen, bukankah dia takut kalah? Yufei berkata dengan heran. Kekalahan, mustahil, saudara kita tidak pernah kalah di peringkat yang sama dalam hidup kita. Sebenarnya kami juga ingin mencicipi rasa kegagalan, tapi sayangnya kondisi tidak memungkinkan, hei. Berbicara kemudian, Monian juga menghela nafas panjang, pandangan yang tak terkalahkan tentang betapa sepinya itu. Wow, kakak Monian, kalian luar biasa. Ketika Yutong dan Yufei memandang Monian, mata mereka penuh dengan bintang kecil, dan kekaguman di wajah mereka tidak bisa disembunyikan. Saya terkejut, jika Patriark Yuluo tidak ada di sana, apakah anda akan bertindak sembrono? Luziu menatap Monian dengan rasa ingin tahu. Monian tersenyum dan berkata, kami bersaudara selalu tidak memiliki tabu, kami dapat melakukan apapun yang kami inginkan, dan tidak ada apapun di dunia ini yang tidak berani kami lakukan. Keyakinan terbesar dalam hidup kita adalah kekuatan kita sendiri, dan kita berdua meremehkan melakukan hal-hal seperti rubah dan harimau. Petik 2. Saya harus mengatakan bahwa kecerdasan emosional Luziu sangat rendah. Ketika dia setengah dari kata-katanya, Luziu Kiong memberinya kedipan. Pertanyaannya sangat kasar, dan bahkan lebih provokatif dan mempertanyakan. Bagian pertama dari kalimat Monian adalah jawaban atas pertanyaannya, sedangkan bagian kedua adalah ejekan. Kami berbeda dari kalian para murid keluarga aristokrat, dan kami tidak membutuhkan nama untuk menakut-menakuti orang. Maaf, kakakku tidak bermaksud begitu, Luziu Kiong buru-buru meminta maaf kepada Monian, dia tahu bahwa Monian pasti tidak bahagia, saudari ini benar-benar bodoh. Monian sedikit tersenyum dan berkata, Nona Lu tidak perlu meminta maaf, Saudara kita seperti ini, kamu menghormatiku satu kaki, dan aku menghormatimu sepuluh kaki. Tapi siapapun yang memprovokasi kami, kami tidak akan rendah hati dan sopan. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya semua orang menjadi manusia, dan saya tidak perlu terbiasa dengan siapapun. Petik 2 Setelah Monian mengatakan ini, Luziu menyadari bahwa ada yang salah dengan metode bertanyanya, tetapi meskipun dia tahu dia salah, dia tidak bisa meminta maaf kepada orang lain, jadi dia hanya bisa memilih untuk tutup mulut. Pada saat ini, aura Cao Cao Xing di atas ring menjadi semakin kuat, dua kali lebih kuat dari sebelum tembakan, dan ada api berwarna darah yang beredar di sekelilingnya. Ledakan Dengan ledakan, sosok diam di lautan darah di belakang Cao Cao Xing tiba-tiba bergerak. Kepala buaya besar muncul dari lautan darah, lalu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Ledakan Raungan itu terdengar seperti auman harimau dan auman keledai. Kedengarannya sangat aneh dan tidak menyenangkan, tetapi suara itu membuat seluruh ring bergemuruh, terus-menerus bergetar, dan paksaannya mencengangkan. Long Chen memandangi kepala buaya yang besar gelombang dan tertegun. Mulutnya terbuka lebar, dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Om! Tiba-tiba Cao Cao Xing mundur dan menjaga jarak ratusan meter dari Long Chen. Pada saat ini, dia diselimuti api, dan lautan darah melonjak di belakangnya. Hahaha, nak, sekarang kamu tahu kamu takut. Cao Cao Xing tertawa keras melihat ekspresi kaget Long Chen. Long Chen mengulurkan satu jari, menunjuk ke kepala buaya besar, dan dengan ragu berkata, kamu menyebutnya buaya darah purba. Cao Cao Xing tertawa terbahak-bahak, ya, ini adalah zaman kuno, buaya darah alien yang tak terkalahkan, terima kasih telah mengizinkan saya memasuki kondisi terkuat, sebagai gantinya, saya akan mencabik-cabik Anda dengan tangan saya sendiri. Hahaha. Aku akan menemuimu Akeong Tanda Pagar, kamu mempermainkanku. Pop! Long Chen sangat marah, seperti hantu, dan menamparkan wajah Cao Cao Xing. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.